Intro 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 Iya Aduh gue kalah ya Udah merupakan balapan yang cukup menyebalkan Karena gue berkali-kali ditabrak ya Oleh para anak-anak ini Oke gue akan coba lagi Dan kayaknya gue bakalan Pause record dulu ya Agar gue bisa fokus dulu Mungkin gue akan coba berkali-kali Sampai berhasil Ya guys akhirnya Gue berhasil setelah percobaan kurang lebih Kayaknya tadi 2 kali ya Kita berhasil untuk menyelesaikan yang namanya gokart kelima Bisa gue tunjukin sekarang Nice Ya Jadi kita mendapatkan Kayak semacam balapan-balapan gokart Di setiap kota Oke Locker run Outboard fail For Bla 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 Oke Iya dan ternyata gue baru sadar ya Ternyata cara untuk mendapatkan gokart bukanlah Seperti itu Gue kira Gue kira setelah gue berhasil menyelesaikan yang namanya Gokart ini ya Balapan gokart disini gue bisa mendapatkan langsung Dapat gokart Tapi ternyata enggak Kalian harus yang namanya Menyelesaikan balapan gokart yang ada di kota Disini bisa kalian lihat disini ada Beberapa balapan ya Tuh Ada balapan sepeda dan juga ada balapan gokart Mungkin gue gak akan fokus kesana ya Karena Kayaknya untuk mendapatkan gokart Telah lama Jadi Kayaknya gue gak perlu untuk mendapatkan gokart sekarang Ya disini ada misi jealous Johnny Kita akan langsung aja ya Kita akan coba Walaupun sekarang udah Pukul Hampir jam 10 Jadi Sorry banget ya gue Tidak akan mendapatkan gokart Karena memang Durasinya itu loh Gue Juga ngejar untuk menyelesaikan game-game yang lain Jadi Gue kayaknya gak akan Untuk menyelesaikan yang namanya Balapan Semua balapan gokart Karena itu akan memakan durasi ya Balapan tadi aja Udah cukup lama menurut gue Oke ini dia Jelos Johnny So you came? Yup I bet you think I'm funny don't you? A laughing stock? Not really I mean you dress a little weird but Yeah? And everyone is laughing at me All of you at me! What are you talking about? Don't play dumb with me Have you had her? Who are you talking about? I bet you have Have you had her? What are you doing? Who? Lola! That slut! That slut I love No man She's cheating on me man I know she is The little slut It's killing me Me Dying over abroad Oh man I knew this was coming What are you talking about? She's with that rich kid Gord I know she is How do you know? Will you find out for me? I can't take the suspense Look meet me at the underpass Near New Coventry tonight We'll get evidence Bring a camera And then we'll settle this Once and for all Take photos of Lola kissing, holding hands, and getting gifts from Gord Ya, jadi barusan kita bertemu dengan Anak yang bernama Johnny Jadi anak-anak yang pakai Nih nih Penampilannya kayak gini nih Pakai Jacket jeans Dan lain-lain Itu merupakan sebenernya Mereka adalah mahasiswa Atau siswa dari Bullworth Academy Tapi Mereka ini bener-bener Apa ya Nggak Nggak lulus-lulus gitu loh Jadi Penampilan mereka juga Kayak gini Kayak preman-preman gitu Jadi Mereka kayak semacam Berandalan gitu ya Siswa-siswa berandalan Jadi Dia mempunyai pacar Yang dimana Pacarnya selingkuh Kita akan cari Foto-foto yang membuktikan hal tersebut ya Aduh bentar 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 Kamera gue Zoom apa ya Zoom ya bentar Oke Foto pertama Mereka lagi pegangan tangan Jadi Kita harus Mengambil Tiga foto Bentar gue harus kabur dulu Dari polisi ini Bentar kita tunggu lagi Momen pada saat Lola dan juga si Gord ini lagi ciuman dan juga lagi memberikan hadiah ya Jadi Si Lola ini merupakan pacarnya si Johnny ya Cowok yang tadi Tapi Lola lebih memilih cowok yang jauh lebih kaya ya Si Gord ini Oh Oh Thank you You're such a bad boy Aduh bentar 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 Dan Dan disini terlalu beresiko Karena Udah malem ya Udah malem Jadi Banyak polisi berkeliaran Aduh Aduh Tuh kan Pak Please pak Pak Disini yang mengganggu adalah Para polisi ini Ya Tuh kan Gue fail Karena Gue malah sibuk Kabur ya Dari para polisi Jadi Kayaknya Nggak worth it untuk menyelesaikan misi ini pada saat malam hari kayak gini Ya Ini dia si Lola nya Hei girl I look like an idiot Ya Dia cuekin gue dong Oke lah Bodo amat Kita langsung aja menuju ke sekolah Sebelum si Gimini pingesan Ya Ya Jadi sorry banget ya Untuk misi barisan gue bener-bener gagal dalam menyelesaikannya Karena Memang Polisinya itu loh Gue disini nyebelin juga Oke seperti biasa Kita akan save dulu Dan kemarin kita sudah berhasil menyelesaikan Kelas Chemistry ya Eh Bukan Bukan kelas chemistry Eh Iya bener Kelas chemistry sama English Jadi Kayaknya hari ini Kelas shop Sama Fotograf ya Kalau nggak salah Kita akan coba lihat nanti Oh Sekarang ada ini nih Kita dapat ini sekarang Ya gue nggak tahu Oh ini Kita dapat ini pada saat kita menyelesaikan Misi yang not cracking Dimana kita menjadi Seorang badut gitu ya Di acara natal Kita dapat kayak gini ya Oke Tepuk Tepuk selamat menikmati iya, kelas berikutnya adalah art kelima atau kelas seni sebelumnya gue gagal ya iya, sebelumnya gue gagal sekali untuk menyelesaikan kelas seni terakhir ini jadi gue harap gue bisa untuk menyelesaikan kelas terakhir ini karena terakhir singkat gue, gue gagal di kelas kelima ini karena gue terlalu terburu-buru ya jadi kita harus relax, kita harus santai sebisa mungkin hindari gunting ya gunting ini yang paling nyebelin aduh, apaan tuh gue barusan ah elah gue dicepet kayak gitu dong terjebak aduh iya ya gue gagal lagi kedua kalinya gue gagal dalam kelas kesenian ini ya mungkin gue akan ulangi ya gue akan ulangi lagi untuk misi kesenian bentar gue akan off-record oke guys akhirnya gue berhasil untuk menyelesaikan kelas seni kelima ini bener-bener kelas yang bener-bener gue ngulang beberapa kali ya tapi untungnya gue ngelot gamenya jadi gue gak perlu untuk mengulangnya di minggu ke depan ya jadi oke kita berhasil untuk lulus dari kelas kesenian oke you can kiss girl without having to give them a gift ya jadi sekarang kita bisa mendapatkan yang namanya bonus health dengan cara mencium para cewek-cewek ini tanpa perlu memberikan hadiah biasanya kan kita diharuskan untuk memberikan hadiah seperti apa tuh bunga ataupun coklat ya tapi sekarang gak perlu lagi sekarang kita hanya tinggal speak-speak doang bentar gue akan praktekin dulu ada si Christy disini ya kita tinggal speak dan kita bisa langsung cium tanpa memberikan hadiah apapun ya jadi bener-bener sekarang menghemat duit banget gak perlu ngasih hadiah apa-apa oke kita akan langsung aja menuju ke kota kita akan selesaikan misi yaitu Jealous Johnny ya ya bentar gue akan ambil sepeda gue dulu sebelumnya gue bener-bener gagal dalam menyelesaikan misi Jealous Johnny karena dikarenakan gue di apa ya diganggu ya diganggu oleh para polisi karena gue menyelesaikan atau menjalankan misinya itu di malam hari jadi resikonya adalah digejar pak polisi sekarang gue akan ulangi lagi gue akan coba ya and by the way disini sorry banget kalau perkataan gue agak sedikit belibet karena gue baru aja bangun tidur dan gue memutuskan untuk langsung record record game ini ya agar bisa cepet tamat oke kita akan ulangi dan untuk cut skinnya mungkin gue akan langsung skip aja ya intinya disini ada seseorang yang bernama Johnny dia memiliki pacar ya bernama Lola dan si Lola ini ternyata selingguh dengan salah satu anak dari kelompok aqua berry itu yang bernama Gord karena si Gord ini emang bocah yang cukup kaya ya jadi Lola memutuskan untuk selingguh dari si Johnny oke kita siapin dulu kamera disini kita harus memfoto ya oke baru satu oke kita udah moto pada saat mereka lagi ciuman dan lagi pegangan tangan sekarang kita tinggal foto pada saat mereka lagi apa si Gord lagi ngasih hadiah oke bentar semoga aja gak ada yang ganggu gue lagi oke nice kita berhasil mendapatkan ketiga foto barusan sekarang kita tinggal kembalikan tiga foto tadi ke si Johnny jadi Johnny ini ingin memberikan bukti ya bahwa si Lola ini benar-benar selingguh kita akan coba lihat drama seperti apa yang akan terjadi antara si Lola dan juga si Johnny oke kita mendapatkan Greaser respect ya kita mendapatkan kehormatan dari para anak-anak Greaser ini oke 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 bentar disini cuma ada satu misi lagi ya oke lah kita akan langsung aja masuk ke misi yang selanjutnya berjudul bait kayaknya ini misinya masih berhubungan dengan si Johnny lagi ya Johnny dan juga si Lola terima kasih You think it's funny, don't ya? You think I'm a joke? Well, my little friend, I'm the king around here. Me! I know. You're the king. But my queen is a slut, and now everybody's laughing at me. Well, not anymore. I'm not laughing. Good. Good, kid. You and me, we're gonna teach young Gord to keep his dirty paws off my woman. My queen. Get him to the abandoned building in New Coventry behind Union Hall. I'll be waiting there to school that little weasel. I'll be there. Oke, jadi, tadi kan kita sudah tahu ya bahwa si Gord adalah cowok yang, apa namanya, yang pacaran dengan si Lola. Pacarannya si Johnny. Jadi, disini kita harus, apa, provoke atau, bentar, gue akan hajar dulu bentar guys. Jadi, disini kita akan membawa si Gord menuju ke sebuah tempat. Agar si Gord ini bisa kita hajar habis-habisan ya. Karena si Johnny ini pengen, aduh, bentar, gue gak kena-kena ya. Gak kena-kena anjir. Dia akan lempar aja deh. Oke, jadi kita akan bawa si Gord menuju ke sebuah tempat dan tempat tersebut udah ada para anak-anak, bentar. Mana si Gord ini? Ya, itu dia. Ayo dong, ikutin gue. Ya, jadi si Gord ini bakal dihajar habis-habisan oleh para anak buahnya si Johnny. Aduh. Oke, kita akan bawa mereka. Menuju ke markasnya si Johnny. Biar mereka dihajar habis-habisan. Oke, ya. Dia udah masuk. Dan itu dia. Sudah ada Johnny. Help Johnny beat up the props. Oke, mungkin gue akan gunakan ini aja. Ya, tinggal satu lagi. Oke, nice. Kita berhasil menghajar para anak buahnya si Gord juga. Oke, bike park unlock. Kita membuka sebuah apa nih? Kayak semacam tempat buat tempat buat main skateboard ya. Sama main sepede disini. Oke, bentar. Mungkin gue bisa mendapatkan sesuatu mungkin disini. Ini gak bisa naik kesana. Ya, kayaknya gak ada transistor juga ya disini ya. Ya, kayaknya gak ada apa-apa lagi. Kita akan langsung aja keluar. Bentar. Keluar dari sini gak bisa ya. Oke, jadi barusan kita bener-bener membantu si Johnny ya dalam mengalahkan si... apa namanya itu? Si Gord dan juga para anak buahnya. Oke, sekarang ada berapa? Tiga ya. Ada tiga misi. Banyak juga nih. Oke, kita akan balik lagi aja menuju ke asrama ya. bentar guys. Gue akan cek dulu disini ada di asrama cowok terus ada di perpustakaan sama di dalam sekolah. Yang mana dulu ya? Mungkin gue akan coba menuju ke misi yang ada di asrama cowok dulu kali ya. NB2 disini kalian juga bisa mendapatkan yang namanya skuter atau ya motor ya. Motor skuter dengan cara kalian bisa menyelesaikan beberapa games di carnival dan kalian bisa tuker tiket yang kalian dapatkan untuk mendapatkan skuter ya. sangat mudah untuk mendapatkan skuter atau kalian juga bisa ngerebut dari para warga yang ada di kota juga. tapi kurang enak sih menggunakan skuter soalnya handlingnya gak begitu enak. Oh bukan. Sorry bukan di asrama. Di purpose di tempat itu tempat apa tempat aqua berry itu ya. Bentar. Kumpung disini gue akan siapin senjata dulu deh. Kita akan isi senjata gue dulu biar bisa lebih siap ya. Oke baru kita save Oke baru kita save baru kita save Terima kasih.